Silahkan menonton, jangan lupa like dan subscribe, pantau terus videonya ya kan Halo guys, balik lagi bersama saya di channel 11project Kali ini saya akan memberikan tutor kepada kalian semuanya Cara menghitung pajak ketika kalian tepat free fire guys Nah disini sering saya mendapatkan pertanyaan Kalau misalnya harga top upnya Rp. 16.000 itu pulsanya berapa bang Kalau misalnya saya membuka special i drop itu Rp. 3.000 pulsanya berapa bang Dan bla 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 Istinya kalian tuh sering menanyakan jumlah pulsa yang akan kalian isi di dalam sim card kalian itu Berapa gitu untuk membeli diamond atau top up free fire atau membuka special i drop Nah di video kali ini spesial untuk kalian yang sering menanyakan hal itu tentang jumlah pajak Untuk top up free fire serta dengan harga aslinya Nah kali ini saya akan memberikan tutorial dan cara menghitungnya guys Simak baik-baik videonya Nah disini saya akan memberikan contoh beberapa Misalnya ya Saya memberikan contoh disini jika Kalian itu top up 100 diamond misalnya 100 diamond Nah harganya itu kan Harga aslinya kan Rp. 16.000 nih Kalau di Game free firenya Harganya Rp. 16.000 Jadi Jika kalian harga aslinya Rp. 16.000 Lalu berapa pulsa yang akan kalian beli gitu Nah disini Caranya Langkah pertama ya Kalian disini harus Ingat-ingat harga aslinya Yaitu Rp. 16.000 ya Maka caranya disini yaitu Harga asli Harga asli Diamond Itu Ditambah Dengan PPN Yaitu 10% PPN 10% Jadi Harga asli diamond Itu ditambah PPN 10% Jumlahnya Nah PPN itu sendiri artinya apa guys Nah PPN itu sendiri artinya Pajak pertambahan nilai Jadi Kalian Nanti cara perhitungannya Harga aslinya itu Ditambah 10% gitu intinya Ditambah PPN Nah Jika kalian gak Pengen ribet Silahkan kalian pakai Kalkulator aja Gitu Nah misal Rp. 16.000 ya Rp. 16.000 Rp. 16.000 Ditambah 10% ya guys 10% Sama dengan Nah disini jumlahnya Rp. 17.600 Rp. 17.600 Nah Sekarang sudah dapat nih Sudah dapat Untuk Harga asli Perhitungan harga asli diamond Ditambah dengan PPN 10% Yaitu Rp. 17.600 Nah Lanjutnya teman-teman Perhitungan PPN PPN 10% Tadi 10% Itu Dari Rp. 17.600 Jadi 10% Dari Rp. 17.600 Itu berapa Nah Nah intinya Sistem perhitungan Rumusnya itu Setelah didapat Perhitungan ini Tadi Maka kalian harus cari 10% Dari hasil Perhitungan ini Tadi Nah misal Kalian itu Membeli Berapa diamond Harganya berapa Dihitung Dihitung ini Seperti ini Harga asli DM Ditambah PPN 10% Terus kemudian Kalian cari 10% Dari Harga Atau perhitungan Yang kalian hitung tadi Jadi disini 10% Dari Rp. 17.600 Itu Rp. 17.600 Ya guys Rp. 17.600 Terus kemudian Selanjutnya Teman-teman Mencari SD Yaitu 2% 2% Dari Rp. 17.600 Rp. 17.600 Jadi Setelah kalian dapat 10% Atau PPN 10% Dari Rp. 17.600 Yaitu Rp. 17.600 Maka Selanjutnya Selanjutnya Teman-teman Mencari SC Mencari SD SC Di sini Artinya Service Charge Artinya Service Charge Yaitu 2% Nah 2% Dari 17.600 Berapa Nah Di sini 2% Dari 17.600 Yaitu Rp. 352 Rp. Guys Rp. 352 Jadi Kalian Cari Aja Cari Aja Sendiri 2% Dari 17.600 Itu Berapa 10% Dari 17.600 Itu Berapa Intinya Sistem Perhitungannya Rumusnya Seperti Ini Yang pertama Intinya Kalian Cari Cari Dulu Ini Cari Dulu Jumlah Penjumlahan Dari Harga Asli Diamond Dengan PPN 10% Hasilnya Sudah Dapat Selanjutnya Kalian Cari Dua Ini 10% Dari Harga Yang Didapat Ini Sama 2% Dari Harga Yang Dapat Maka Selanjutnya Kalian Dijumlahkan Untuk Mengetahui Pajak Yang Diputuhkan Nah Dijumlahkan Kira-kira Berapa Gitu Nah Coba Kita Hitung Pakai Kalkulator Aja Biar Kalian Gak Ribet Juga 1760 Ditambah 352 Sama Dengan Jadi Harga Total Pajaknya Total Pajaknya Itu Sama Dengan 2100 21212 Ya guys 2100 2112 Maka Selanjutnya Silahkan Kalian Ditambah Ditambahkan Dengan Ini Tadi 17000 17000 2100 2100 Kemudian Ditambah Dengan Pajaknya Guys Pajaknya Yaitu 2112 Nah Ditambah Sama Dengan Nah Ini Totalnya Yaitu 19000 17000 712 Ya guys Nah Ini Jumlah Total Yang Akan Kalian Bayar Ketika Kalian Top Up Dengan Jumlah Asli Jumlah Asli Di Game Free Fire Yaitu 16000 16000 Nah Melalui Perhitungan Ini Perhitungan Ini Tadi Maka Akan Didapat Jumlah Total Pajaknya Kalian Pembayaran 19.712 Nah Intinya Agar Kalian Apabila Kalian Ingin Tidak Memakai Rumus Maka Disini Kalian Bisa Ingat Ingat Baik Baik Dari Harga 16000 Peranjak Ke 19.000 Anggaplah Disini 20.000 Jadi Total Pajak Itu Ya Sekitar 4.000 Sekitar 4.000 Jadi Kalian Isi Pusa Aja 20.000 Jadi Semua Semua Pembelian Diamond Itu Ya Sekitar 4.000 Sampai 6.000 Nah Untuk Jaga Jaga Kalian Itu Isi Aja Misalnya Harga Diamannya Itu Anggaplah 30.000 Nah Kalian Beli Saja Pulsanya Itu 40.000 Jadi Ditambah 10.000 Aja Untuk Jaga Jaga Tambahan Untuk Pajak Agar Kalian Tidak Gagal Top Up Nah Oke Guys Itu Aja Video Dari Saya Tutorial Cara Penghitungan Pajaknya Jadi Jangan Lupa Kalian Subscribe Like Dan Juga Share Agar Saya Lebih Bermanfaat Dan Semangat Untuk Membuat Konten Konten Berikutnya Tidak Tidak Tidak